Ini simulasi meja orang dewasa. Sekarang, tunjukkan garpu salatmu. Apa ini? Salah. Itu garpu makanmu. Sekarang, ambil roti. Salah. Kau baru saja memakan roti milik Lori. Jangan khawatir cantik. Aku akan berbagi roti denganmu. Clyde? Maaf, sampai di mana kita? Jadi, Lynn, bagaimana Partai Republik itu? Salah. Jangan pernah membicarakan politik. Lagi. Bisakah kita menggunakan hujan? Senduk sup. Garpu salat. Bisol mentega. Pirim pencuci mulut. Gambar Lori yang disembunyikan. Bagaimana itu bisa ada di situ? Kau membuat kemajuan hebat, Lynn Kong. Kau perasakannya? Pertahankan. Kau sudah hebat, nak. Ya, ya. Aku sudah dewasa. Masih belum. Masih ada satu tahap terakhir. Tahap tiga. Berpenampilan seperti orang dewasa. Kurasa tugasku sudah selesai. Sudah siap untuk meja orang dewasa? Apa Napoleon mempunyai masalah tentang Napoleon? Aku masih belum mengerti. Aku juga. Selamat malam. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Akan ada saatnya seorang anak siap meninggalkan kehidupan anak-anaknya dan membuat langkah besar menuju kedewasaan. Langsung saja ke intinya, Lynn Kong. Baik. Aku tidak pantas duduk di meja makan anak-anak. Harusnya di meja makan orang dewasa. Baiklah. Aku rasa dia sudah siap. Ibu rasa juga. Ya. Apakah itu jas ayah? Sub indo by broth3rmax